Ayo pilih pakaian untuk Ariel. Ekor dibuat dari payet merah berkilau seperti sisik. Kita bisa buat sirip neon dari map ini. Dan atasan berkilau dari bahan kain olahraga akan menjadikan Ariel gadis paling modis di sekolahnya. Ditambah bando berpayet, gaya rambut apapun membuatnya seperti dari salon. Penampilan ini cocok untuk putri duyung. Ikat pinggang pom-pom mengemaskan sekali. Ariel suka berkumpul dengan teman-temannya. Nimi, si ikan, dan Yuni, Paus bertanduk. Mereka selalu berkumpul bersama. Mereka ngobrol tentang apa? Ariel mengajak teman-temannya bermain petak umpek. Dia menutup matanya dan mulai menghitung. Satu, dua, tiga, empat, lima. Siapa atau tidak, aku datang. Hmm, kalian sembunyi di mana? Aku langsung mengenali ekor merah ini di manapun. Pertama, dia menemukan Nimi. Ayo cari Yuni bersama. Kau bisa lihat tanduknya. Oh, ini bukan dia. Mereka kira aku batu karang. Menyenangkan sekali bisa melihat dunia melalui kristal bawah air. Lihat itu. Wow, warna biru tua. Oh, aku jadi pusing. Nimi, berikan aku batu hijau. Wow, segalanya seperti dilapisi rumput laut. Ayo kita main lagi. Putri duyung yang ini adalah Noel. Putrinya Ursula. Dia suka riasan wajah gelap. Bibir gelap, eyeshadow ungu. Sepertinya ada yang sedang bermain dengan alat rias ibu. Perona pipi lilak, selesai. Dia mirip sekali dengan ibunya. Lapisi kepala yang tidak berambut dengan cat akrilik coklat. Kami buatkan mahkota dari jaring kecil. Atasan tembus pandang dan berlapis sedang tren. Noel tidak mengikuti tren busana. Dia memakai pakaian yang trendy. Gunakan bahan tebal untuk membuat ekor. Beberapa jentikan sihir. Dan ekornya selesai. Berikan tekstur plastik map. Sirip bisa jadi kecepatan tambahan, jadi bisa tepat waktu ke sekolah meskipun kesiangan. Dan siripnya juga keren. Penyihir laut sangat bangga pada Noel. Dia sangat menyayangi putrinya. Ya, aroma rumput lautnya tidak enak. Ibu sedang lakukan ritual lagi. Ursula tidak menyelesaikan pekerjaannya. Ibu, aku harus ke sekolah. Kau harus periksa tasmu dulu. Pastikan kau persiapkan semua. Ayo ubah Ken menjadi Triton. Dialah sang penguasa dunia bawah laut. Tempel janggut dan kumis dari benang wall. Seluruh penghuni lautan mengenali rambut abu-abu ciri khasnya. Gunakan tusuk kayu yang dicat akrilik emas untuk membuat mahkota. Gunakan bahan ini untuk membuat ekor. Lipat sisinya dan buat ekor. Dengan rangka yang dibuat dari kawat, kalian bisa tekuk ekor ke arah berbeda. Masukkan isian bantal ke dalam. Ekornya hampir selesai. Kita tinggal tambah sepasang sirip. Kau bisa berenang kemanapun dengan ekor seperti ini. Triton mengenakan gelang berhiaskan bebatuan. Kalian bisa lihat gelangnya berkilau dalam air berlumpur. Buat Trisula dari kertas karton tebal. Amankan dengan tusuk kayu dan cat dengan warna emas. Tambah sedikit cat akrilik berkilauan. Trisula untuk Raja Samudera sudah selesai. Awas ya, jangan sampai berani melawannya. Triton adalah raja berkuasa dan punya kekayaan tidak terbatas. Bahkan orang-orang paling bijaksana dan putri duyung terkuat minta nasihat padanya. Tapi dia sangat menyayangi ikan kecilnya Flounder. Dan dia sangat memanjakan Ariel. Buat potongan dari kertas hitam. Lipat menjadi setengah. Jadilah bukunya. Rekatkan tulang buku dan amankan dengan penjepit kertas. Tambahkan halaman. Kencangkan buku dengan karet agar halamannya tidak terlipat. Pulit kerang adalah ide hiasan yang bagus. Buku catatan hitam sempurna selesai. Noel tidak selalu mencatat di buku itu. Tapi dia tahu banyak rahasia yang ada di buku itu. Pilih kulit kerang dan buat garis di kertas busa hitam. Buat tas punggung dari potongan kertas busa. Tambahkan tali dan kulit kerang kecil. Cat perak kulit kerang besar. Hiasi tas punggung dengan kulit kerang. Tas ini punya banyak ruang. Perlengkapan sekolah muat di dalamnya. Noel bersiap-siap ke sekolah. Belut membantunya mencari barang-barang di rumahnya. Ada buku catatan dan pulpen. Baiklah, aku siap. Ibu, panggilkan ikan paus. Buat jam beker dari tampilan jam bekas. Lilitkan dengan benang beraksen emas. Tambah lonceng dan permata imitasi di atasnya. Alas yang terbuat dari kulit kerang kristal sangat cantik. Hiasi tampilan jam dengan kulit kerang kecil dan glitter. Seperti apa ya bunyinya? Ariel masih tertidur. Ikan-ikan juga tidur bersamanya. Suara jam beker yang seperti peluit kabut membangunkan semuanya. Ikan-ikan datang untuk membangunkan sang putri duyung. Sekarang aku sudah bangun. Pagiku dimulai dengan sedikit olahraga. Ini akan membuatku bugar. Potong kertas busa memanjang dan bentuk bulat ujungnya. Bentuk jadi kursi dan hiasi dengan payet. Senang bertemu denganmu. Ini Ozzy dan dia yang mengantar Noel ke sekolah. Tempel tali elastis dan kursi di atasnya. Ikan paus adalah transportasi terbaik di lautan. Ibu, panggil ikan pausnya. Ozzy, cepatlah, kemari. Aku mau kau segera mengantar Noel ke sekolah. Sang putri duyung langsung duduk dan ikan paus mulai berenang. Ada yang kurang dari Ariel. Benar sekali. Tasnya. Kita akan temukan sesuatu di peti berisi kulit kerang. Rekatkan jadi satu. Lapisi dengan glitter. Tambah lapisan tule di dalamnya. Tambah kulit kerang kecil. Dan pegangan dari payet akan menjadi tren baru. Lihat saja. Tambah cat kuku khusus pada sisinya. Tas ini punya tekstur berkilau. Para fashionista putri duyung rela mengantri panjang demi tas ini. Tapi Triton ingin berikan sendiri hadiah untuk putrinya. Sang putri duyung sedang membaca buku tentang berbagai sirip. Dia sedang persiapkan pelajaran. Maaf kalau ayah mengganggumu. Ayah punya kejutan untukmu. Ayah rasa sudah saatnya kau punya tas baru. Wow, ini bagus sekali, ayah. Ayah memang pahlawanku. Terima kasih. Ariel dan Triton sampai menarikan tarian keluarga. Ursula mengantar Noel ke sekolah. Triton dan penyihir laut bertemu di pintu sekolah. Kau juga ada di sini, Brewok. Aku tidak percaya kalau putri kita bisa satu kelas. Menyebalkan sekali. Aku juga tidak suka. Noel, ibu tidak mau kau berteman dengan keturunan Triton. Ariel, kau jangan pernah bicara pada putri penyihir laut ini. Ariel juga punya buku kesukaannya. Potong halaman buku berbentuk kulit kerang. Bolongi dan satukan memakai lingkaran kawat. Sampul buku tebal dan keras tidak akan membuat halamannya terlipat. Sederhana, praktis, dan cantik. Kedua putri duyung adalah murid yang pintar. Mereka mendengarkan penjelasan guru dengan konsentrasi, tapi ekor mereka bersentuhan. Kita diselamatkan lonceng. Mereka mengobrol saat jam istirahat. Bukumu cantik sekali. Boleh kulihat? Tentu saja. Ini? Apa kau suka? Buku ini untukmu. Wow, terima kasih ya. Ternyata mereka punya banyak kesamaan. Mereka tidak bermusuhan walaupun orang tua mereka bermusuhan. Tidak masuk akal. Persahabatan lebih penting. Suatu ketika, Elsa sedang jalan-jalan di pantai. Dia ingin beristirahat. Memandang laut dan mendengarkan suara kerang. Tiba-tiba dia mendengar bisikan. Hari ini satu-satunya hari kau bisa memasuki dunia bawah laut dan menjadi putri duyung selama sehari. Buat ekor dari kain biru dan juga renda. Ukur boneka. Potong bagian yang tepat. Satukan dua bagian yang sama. Setelah itu balikan. Buat baju atasan perak dari pita brokat. Hiasi tengahnya dengan bintang laut logam. Buat dua pasang sirip dari renda sintetis. Sepasang sirip ketiga terbuat dari map plastik yang lunak. Rekatkan semua sirip ke ujung ekor. Elsa siap menjadi putri duyung sungguhan. Dia bisa berenang kemanapun dia mau dengan ekor barunya. Saat berada di kerajaan bawah laut, kau perlu kuda laut. Ambil kertas timah, beberapa kawat, kertas toilet, dan bola kecil yang dibawa Elsa. Buat lubang pada bola. Masukkan kawat. Dan bentuklah kuda laut. Tambahkan tekstur dengan tisu toilet. Lapisi dengan selotip. Beberapa lapisan dan rangkas sudah siap. Lapisi kertas timah. Tambah lapisan modeliat. Bentuk wajahnya. Tambah bola mata dan tonjolan alis. Buat penahan dari tiang penyangga tanaman. Pasang pada batuan kapur bercangkang. Buat lapisan pertama cat akrilik putih. Dan lapisan kedua cat akrilik biru. Potong telinga dari kain transparan. Tambah tekstur dengan alat pemodelan. Buat tempat duduk bundar dari modeliat. Pasang telinga ke kepala dan cat garis sambungannya. Tambah pupil dan bintik mata. Elsa bawa renda sintetis dan juga kain organza. Ini membantu kita membuat surai. Lapisi jok dengan lem elmer dan taburi glitter. Tambah pita brokat. Buat tali kekang dari renda korset. Dan bulatan karton metalik. Elsa menaiki kuda kesayangannya. Senang sekali kau bisa ikut bahkan di bawah air. Potong ujung keping salju plastik. Dan siapkan dekorasi natal. Hiasi batu dengan itu agar mirip rumput laut. Jasmine juga sangat ingin melihat dunia bawah laut. Aku menemukan kain menakjubkan ini di batu. Pasti sangat cocok untuk baju putri duyungku. Lapisan pertama dari ekor terbuat dari kain poliester. Lapisi renda. Buat atasan dari kain berpayet. Tambah kerang di tengah dan cat putih. Buat tali cantik dari kain sintetis metali. Sungguh potongan plastik yang bagus dan berkilau. Potong beberapa pasang sirip dan rekatkan ke ujung ekor. Jarum ini sangat berkilau. Bisa dijadikan anting safir untuk Jasmine. Hiasi rambut dengan pita. Tempel cangkang emas di tengah bando. Jasmine berubah menjadi putri duyung yang sempurna. Ariel santai di bawah pohon palem sambil minum koktel. Aku dengar ada yang terbang. Burung bangau membawakan kain untukku. Sekarang aku harus mengunjungi dunia bawah laut. Sudah lama aku tidak ke sana. Gunakan kain poliester dan renda untuk membuat ekor nyaman. Buka cangkang. Tutup dengan cat akrilik metalik. Tambah brokat perak di atasnya. Plastik biru ditambah plastik hijau sama dengan sirip yang indah. Tutupi yang biru dengan kain jala. Oleskan cat akrilik glitter ke sirip hijau. Bintang laut yang dicat kuning menghiasi rambut Ariel. Para putri duyung kecil siap untuk pulang. Buatlah tas. Cat luarnya warna biru. Dan dalamnya warna perak. Rekatkan rantai aksesori dan cincin kecil. Elsa membawa parfum di tasnya. Ambil liontin plastik. Potong sedotan. Rekatkan ke leher botol dan buat titik dengan spidol. Ku semprot beberapa kali. Aku suka aroma ini. Elsa memasukkan parfum favoritnya ke tasnya. Olaf datang untuk ikut bersama Elsa. Bentuk badan dan kepala dari styrofoam. Gulungan kawat berubah menjadi dua lengan kecil. Tambahkan rambut, kupil, dan alis. Halo, kangen aku. Aku baru dapat sirip dari plastik bening. Ini sangat tidak terduga. Aku takut air sepanjang hidupku. Sekarang aku tidak akan mencair karena sihir. Ayo buat flounder. Ikan mana yang harus dipilih? Ayo ambil yang ini. Lapisi dengan cat putih. Lalu cat kuning. Cat biru siripnya. Cat wajahnya. Stormy si kuda laut ingin pergi dengan Ariel. Cat ungu mainan itu. Lalu cat matanya. Gunakan wall felting terang untuk membuat surai tebal. Rekatkan telinga plastik dan tempat duduk. Stormy adalah kuda laut yang hebat. Tidak heran dia kesayangan Ariel. Aku senang kita berpergian di dunia bawah laut bersama. Wadah bedak dari liontin berbentuk cangkang plastik ini. Gunakan karton metalik sebagai cermin. Pilih warna tepat dan bentuk lingkaran. Kutuh riasan tahan air saat bepergian di bawah air. Raja ingin berenang. Buatlah patung. Lapisi wajahnya dengan cat akrilik. Gambar mata kuning. Garis-garis hitam. Hidung dan telinganya merah muda. Potong selembar bulu imitasi. Gunakan untuk membuat bulu dada dan bulu cambang. Ikat pita brokat emas. Pasang kursi di atasnya. Harimau kecilku. Kau siap ikut di semua petualanganku. Kuharap abu ada di sini. Buat patung monyet dari modeliat. Tambahkan mata. Gambar alis. Buat rambut dan cambang dari wall felting. Abu punya topi ungu terbuat dari modeliat. Potong kain untuk membuat rompi si monyet. Abu sangat merindukan kita. Sekarang semua di sini dan aku senang. Potonglah sebuah lingkaran dari folder plastik lunak. Berikan tekstur. Rekatkan bawahnya ke cangkang emas. Cat akrili kipasnya dan beri glitter. Di dalamnya ada mutiara emas kecil yang direkatkan pada pita brokat. Sekarang setiap putri punya aksesori sendiri. Flounder senang bertemu denganmu. Flounder senang bertemu denganmu. Aku Olaf, manusia salju bawah air pertama. Selebritas lokal. Oh, penggemar leluconku yang lain. Glok, glok. Teman-teman, kita harus pergi. Saatnya kembali ke pantai. Abu dan Flounder berenang untuk memberitahu para putri tentang Olaf. Jasmine dan Ariel tertawa. Kami banyak mendengar tentangnya. Raja, Noki, dan Stormy berubah menjadi kuda laut yang cantik. Para putri sedang bersenang-senang di bawah air. Ayo berlomba ke karang itu. Biar ku perkenalkan diriku. Namaku Audrey. Tapi semua orang di dunia bawah laut mengenalku sebagai putri duyung emas. Untungnya kita punya modeliat. Baju atasan baru sudah siap. Tambahkan tekstur seperti kulit kerang. Sudah mengeras? Yeay! Saatnya mengecat warna emas. Pita batu permata membuat baju atasan lebih cantik. Pasang pita. Tiga rantai emas akan bergemerincing setiap melangkah. Wow, baju dalam baru dari Ariel Secret. Gunakan kain payet untuk membuat ekor. Riesleting akan memudahkanmu memasang dan melepas ekor. Bentuk sirip ekor. Rantai menutupi seluruh sisinya. Aku tidak sabar berenang memakainya. Dengan sirip kuat seperti ini, mudah melakukan perjalanan jauh di bawah air. Audrey sudah berenang ke peti harta karut. Aku hanya dapat rantai emas. Sekarang ini milikku. Audrey akan menunjukkan rumahnya. Aku tinggal di tempat yang bagus. Lihat betapa indahnya dasar laut ini. Putri Duyung berteman dengan semua makhluk. Bintang laut berenang mendekat. Dan gurita melambaikan tentakelnya saat melihat Audrey. Semua yang tinggal di kerajaan bawah air mencintai Putri Duyung emas. Adiknya adalah Putri Duyung perak bernama Miana. Ayo ukur dia. Dia juga butuh ekor berkilau. Buat sirip terbuat dari payet perak agar serasi. Lihat, dia langsung muncul. Sirip tiga lapis memudahkannya untuk bermanuver. Psst, itu tampak cantik. Bagian pinggang dihiasi dengan tali sutra dan kristal. Rantai di samping membuat ekornya lebih elegan. Miana punya gaya yang unik. Alih-alih baju renang, dia memakai atasan perak model terbuka. Akulah sang bintang pesta. Garis leher dan lengannya dihiasi payet berkilau. Atasan dan ekor dihubungkan rantai perak. Lihatlah kostumku. Setiap detail sempurna. Tapi riasannya belum sempurna. Lipstik perak akan menjadi pilihan bagus. Aku sangat senang lalilu membantuku. Pekerjaan mereka bagus. Sekarang aku luar biasa. Miana tinggal di air yang dingin. Semua di sini berwarna perak dan berkilau. Seperti salju segar. Bahkan hewannya juga. Lihat bintang laut ini. Kerang memungkinkan putri duyung perak mendengar gema air emas. Halo. Dia tidak menjawabku. Sihir khusus membuat Miana bisa menyulap hujan perak. Kekuatanku berasal dari kerang perak. Ini dia. Putri duyung menikmati kehidupan bawah lautnya. Rekatkan beberapa lapis styrofoam. Buat tekstur yang tepat. Buat belakang tahta dari kerang. Ini tahta emas dan juga berkilau. Ada kristal di bawahnya. Dan berlian emas ada di mana-mana. Rantai melapisi setiap kerang. Tahta yang benar-benar indah. Audrey memimpikan duduk di sana agar jadi penguasa dasar laut. Saat ini ayahnya yang duduk di tahta. Aku tahu putri duyung emasku memimpikan tahta ini. Aku akan beri kejutan. Audrey, kau sudah tumbuh dewasa. Iya, ayah. Kenapa ayah bilang seperti itu? Ayah punya kejutan untukmu. Apa itu? Aku tidak sabar. Duduklah. Tahta ini adalah milikmu. Persis seperti milik ayah. Wow, aku tidak percaya. Aku dilahirkan untuk duduk di singgah sana ini. Aku memegang trisula di satu tangan. Oh, aku terbawa suasana. Ayah yang terbaik di dunia. Sambung sebuah kunci dengan tusukan kayu. Tusukan perak akan menjadi trisula. Tutupi bagian sambungan dengan kerang. Kuarnai perak kayunya dan hiasi dengan rantai. Ada juga kristal di tengahnya. Trisula memberi kekuatan khusus pada pemegangnya. Kau hanya bisa mewarisinya, tidak bisa membelinya. Kau ingat trisulaku? Sudah waktunya kau punya sendiri. Yang perak diciptakan untukku. Tapi buktikan kemampuanmu dalam pertempuran. Ayah dan putrinya memutuskan untuk bertanding. Keberuntungan ada di pihak Myana. Hore, aku menang! Ayah sangat bangga padamu. Sekarang trisula ini milikmu. Audrey pasti sangat iri. Ini setengah bagian figurin anjing. Kenapa pakai cakar jika punya ekor kuat dari modeliat? Tambah sirip yang kuat. Hiasi pinggangnya dengan permata. Dan semua siripnya berkilau. Anjing yang lucu. Zaman dahulu kala, Putri Duyung melihat anjing yang hidup di darat. Berabad kemudian, sihir memberi ekor anjing bawah air. Mereka bisa bernapas di bawah air dan berenang jarak jauh. Mereka mengemaskan. Apakah kau mau main? Ambil, tangkap bintang ini. Anjing itu membawanya kembali. Anak bawah air yang pintar. Gambar kerang besar pada styrofoam. Bagian belakang tahta punya bentuk tepat. Buat kursi dari empat lapis. Lapisi seluruhnya dengan cat akrilik metalik. Olesi lapisan cat lengket, lalu taburi glitter perak. Tambah tempat duduk dari kertas busa agar nyaman duduk di atasnya. Hiasi tahta dengan rantai perak dan dekorasi bertema laut. Bubuk glitter sangat berkilau. Kerja bagus, lalilu. Baik, aku punya trisula sekarang. Artinya bisa melakukan sihir baru. Di mana tongkat sihirku? Ayo bekerja sama. Tahta, aku mau tahta. Ups, usaha pertamaku tidak terlalu berhasil. Bukan bangku yang kuinginkan. Percobaan kedua, tahta, aku perintahkan untuk muncul. Oh, ini tampak gelap. Trisula mengambilnya dari kastil vampir. Salah lagi. Akhirnya upaya ketiga berhasil. Niana berhasil mempelajari cara memakai trisula. Sekarang dia punya tahta peraknya sendiri. Potonglah karton persegi kecil. Beri lapisan lem, lalu taburi glitter. Ini kartu emas dari bank bawah air setempat. Semua orang di keluarga Triton menggunakannya. Ada tali emas di seluruh sisi kartu. Menyimpan emasmu dalam peti itu cara kuno. Itu yang dilakukan bajak laut. Putri Duyung Modern membuka rekening bank sejak dulu. Audrey bermain dengan anjingnya Timmy. Timmy suka menangkap bintang laut. Setelah satu lemparan, dia mencium sesuatu yang baru. Sesuatu yang mengkilap. Timmy, kau bawakan bintang laut? Oh, kartuku. Di mana kau menemukannya? Aku bisa belanja lagi. Hore, kau pintar. Putri Duyung mencari sesuatu di butik untuk melengkapi penampilan. Ada begitu banyak barang bergaya di sini. Pegawai toko datang untuk membantu. Kau mencari gaun karya desainer? Sama sekali tidak, aku mau yang istimewa. Kami punya aksesori untuk semua. Semua barangmu tidak ada yang kusuka. Kami mempunyai satu barang langka. Mahkota emas. Cincin usang. Ini sudah lama tersimpan di dalam kotak. Sekarang kita perlu bandung. Laut membawa banyak kerang ke pantai. Kumpulkan yang kecil-kecil. Gunakan untuk menghiasi mahkota. Sudah tampak cantik. Tapi lebih cantik lagi kalau itu emas. Bagian rantai tampak bagus di sini. Ini sangat cantik. Aku mau ini. Putri Duyung ingin segera mencobanya. Mahkota itu persis seperti yang diinginkan Audrey. Mahkota ini dibuat untukku. Aku akan beli. Ini kartu emasku. Aku tidak percaya betapa cantiknya. Terima kasih sudah belanja. Akanku rekomendasikan butik ini. Cincin untuk membuat mahkota Miana. Tusuk kayu perak tampak seperti sinar. Ada kristal berkilau di bawahnya. Kita perlu banyak permata. Aku harus punya mahkota terindah di dunia bawah laut. Kita memahami Miana. Kau tidak bisa berpaling dari aksesori seperti ini. Mereka duduk di tahta. Kau tampak hebat, adikku. Oh, Audrey. Mahkotamu keren sekali. Aku bisa membuat seperti itu dengan sihir. Ups. Miana butuh lebih banyak latihan sihir. Mahkota kertas timah tidak sebagus mahkota emas. Tidak usah sedih, adikku. Saat belanja, aku ingat padamu. Aku harus kembali. Tapi aku dapat ini. Oh, manis sekali. Ini sangat cantik. Terima kasih hadiahnya. Kedua kakak beradik itu duduk di singgah sana. Kucing ini tersesat. Tapi Miana tidak mau pergi begitu saja. Dia membawa kucing itu pulang. Kita perlu membuat ekor dan sirip dengan sihir. Maka kucing ini bisa hidup di bawah air. Bulu kucing ini menjadi perak. Dan kucing ini juga memakai kalung perak dengan permata. Mengejut, kan? Tapi kucing laut seperti hanya kucing darat suka bermain dengan bulu. Miaw. Putri duyung perak bertanya pada ayahnya tentang peliharaannya itu. Kau masih merindukan kucing liar itu? Iya, kami berteman baik. Lihat, banyak hewan yang kita punya. Kau mau rusak? Tidak, itu tidak cocok. Mungkin kita pelihara anjing. Ayah. Oh, kau membuatku sakit kepala. Baiklah, kau boleh pelihara kucing. Iya, ini kucing laut yang terbaik. Kami diciptakan untuk bersama.